Sebenarnya mudah-mudah susah sih mas, mudah-mudahnya ya kita langsung datang ke lokasi tanya-tanya Tapi kan gak semua pengrajin kalau kita datang baru-baru belum tentu diterima langsung ya mas Untuk meyakinkannya ya saya dulu awalnya itu, tok-tok men ya itu saya jual mobil itu, tok-tok men langsung produksi banyak gitu Alhamdulillah ketika langsung produksi banyak bisa saya jual juga Awal produksi banyak itu tiap motif saya 30, 30 itu udah lumayan kalau di pengrajin gitu Biasanya saya tuh sampai 50 juta itu untuk produksinya di awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Mahfud Fadoli Umur saya 28 tahun, rumah saya di Gentan Soekarjo, perbatasan Zulu Usaha saya di bidang batik, dulu awalnya sebelum saya usaha itu saya ikut kelas-kelas online, kelas-kelas offline Untuk belajar mencari ilmu di dunia usaha, setelah itu saya mencari produk dan akhirnya saya memutuskan untuk jualan batik Jualan batik itu awalnya saya dari teman saya, belajar bareng-bareng di BTC Solo Di situ saya mengulik tentang batik, belajar produksi, belajar cara menjual, terus cara marketing online segala macam dimulai dari situ Kita saling belajar, teman yang ngajarin produksi, saya yang ngajarin cara marketingnya Saya dulu awalnya itu mas, dari Gojek online, berjalan satu tahun, Alhamdulillah di Gojek online itu saya bisa menabung Habis itu sama orang tua saya bilang, kalau saya mau pindah ke GoKar dulu Sama orang tua dipinjamin uang, saya cicil tiap bulannya, Alhamdulillah dikasih percayaan untuk mengelola mobil yang diberi orang tua Setelah itu berjalan sekitar 3-4 tahun di GoKar, setelah itu saya juga lanjutin kuliah kan, saya mulai pengen berwirausaha Terus sharing-sharing itu katanya yang di awal-awal ini mending jualan online dulu gitu Setelah GoKar itu saya belajar online, belajar marketing online itu, setelah itu saya memberanikan diri untuk menjual mobil saya mas Mobil saya jual langsung saya produksiin, dulu belum batik sih, dulu saya main daster dulu sekitar 1 tahun Di daster itu, setelah itu di daster sudah jalan, terus nyoba-nyoba usaha lain, dibatik, saya ada kenalan dari teman, diajarin cara produksi segala macam Ya udah, terus membandingkan diri untuk produksi batik itu Ya nggak langsung untung mas, Alhamdulillah kan saya ikut kelas-kelas itu kan mas, kelas berwirausaha, terus cara mengantisipasi, caranya mengambil keputusan segala macam gitu Terus kalau di online kan kita riset juga, nyoba dulu dikit-dikit, apalagi kalau di Facebook itu nggak bisa langsung kan mas, bertahap dari iklan 100 ribu, 200 ribu gitu Terus ditinggi-tinggiin sampai bisa ada hasilnya Awalnya daster itu saya produksi sendiri juga, selama setahun itu produksi sendiri sudah jalan mas sendiri Terus kalau lihat batik, peluangnya lebih enak, lebih banyak motif, lebih bisa eksklusif, segala macam itu sih Saya mikirnya gini mas, ini saya jualan fashion, kalau jualan fashion itu seandainya nggak laku, dijual HPP pun bisa gitu Makanya saya berani produksi-produksi langsung produksi gede gitu Ketika udah mulai untung, ya untung buat produksi, untung, produksi, untung, produksi, sampai stok alhamdulillah ada budang sendiri Waktu selesai kuliah, setelah gokar itu orang tua menyuruh mendaftar PNS, BUMN, mendaftar pekerjaan-kerjaan di mana gitu kan Saya sempat nganggur sekitar 3 bulan, 4 bulan itu mas Di masa nganggur saya 3 bulan, 4 bulan itu saya belajar itu, ikut kelas-kelas offline, kelas-kelas online, kelas-kelas berwirausaha, kelas-kelas marketing kayak gitu sih Soalnya saya dari awal itu emang nggak pengen jadi karyawan atau ikut orang kayak gitu Saya pengen berwirausaha sejak dini mungkin Alhamdulillah awalnya Bapak Ibu itu ya agak gimana ya bahasanya, nggak ngeremehin sih Maksudnya, ya pokoknya bisa kayak gini, maksudnya orang tuamu nggak ada latar belakang seorang pengusaha, Bapak Ibumu cuma PNS, guru kayak gitu Nah itu saya mau itu, mau melawan itulah kata-kata itulah Saya bisa untuk berwirausaha, saya bisa untuk merekot karyawan Dan Alhamdulillah bisa terwujud gitu Ya mungkin kan mikirnya, jadi PNS udah cukup, jadi guru, jadi karyawan udah cukup gitu kan mikirnya Apalagi PNS kan jangka panjang, gaji udah genah tiap bulannya, terus pensiunannya udah ada Kalau usaha kan takut ditipu, takut di mungkin banyak pesaing yang nggak suka segala macam, mungkin orang tua mikirnya kayak gitu Tapi saya melawan itu semua sih, dalam arti melawannya yang positif ya, nggak melawan yang kasar Kan waktu saya di awal kan sama rumah orang tua di gang, itu kan tadi gang 7, rumah orang tua saya itu gang 2 Saya bilang sama orang tua, Bu, Pak saya mau cari kontraan, nggak mau ganggu rumah Bapak Ibu Intinya rumah Bapak Ibu itu buat orang tua tinggu istirahat, tinggu masa tua ini Pokoknya nggak mau ganggu sama orang tua pengen mandiri Ya itu orang tua mulai mendukung, dicari kontraan, dicari rekomendasiin penjahit konveksi ini, konveksi ini Ya gitu sih, mulai percaya Mulai percaya Dulu cuma orang kakakku, suamini kakakku itu sempat jualan online juga kan, dia kan programmer Terus punya karyawan jumlahnya 4 atau berapa gitu Setelah kuliah itu kan aku ada waktu, buat belajar-belajar tadi mas, itu yang rekomendasiin sama kakakku semua Ikut ini, ikut ini, ikut ini, kayak gitu Waktu di kelas Malang, diikuts Fahmi, nah itu banyak pengusaha-pengusaha, omsetnya per bulan itu sampai ratusan miliar, puluhan miliar per tahun gitu Termotivasi saya disitu, terus banyak teman-teman, walaupun saya waktu ikut di kelas itu belum ngapa-ngapain ya mas Belum punya usaha, belum punya pikiran bakal ngapain, itu masih bingung Tapi teman-teman disitu tuh selalu nyemangatin, ayo usaha aja mas, usaha mas, kayak gitu Ya kalau usaha, semuanya ada ilmu nih, dipelajari pelan-pelan, insya Allah bisa jalan mas, bisa berkembang gitu Nah makanya itu saya, kalau ngeluarin uang buat ikut-ikut kelas itu, nggak eman-eman Soalnya itu, mikir saya, saya ngeluarin uang segitu itu dapat ilmu begitu banyak, prakteknisnya segala macem itu sangat, menurut saya itu nggak mahal sih Itu investasi kepala ke atas ya, ya itu keuntungan yang paling besar itu, temu orang-orang baru itu Kita bisa sharing-sharing, bisa tukar pikiran, segala macem, nah disitu mungkin yang belum kita kerjakan kita dapatnya dari sharing-sharing teman Oh kayak gini ya caranya, oh kayak gini ya caranya, ya dari situ sih, dari sharing-sharing sama teman-teman orang baru gitu Yang beda latar belakang, beda, nah akhirnya membuka kawasan Awalnya saya ke pengrajin-pengrajin, alhamdulillah tuh pengrajin-pengrajin tuh banyak yang bisa nerima, bisa ngasih ilmunya segala macem gitu Kan pengrajin kan kalau dia seandainya ngasih tau gitu kan, saya kalau tertarik segala macem kan, pasti produksi kainnya disitu juga, produksi motifnya segala macem disitu Setelah pengrajin, terus ke penjahit Sebenernya mudah-mudah susah sih mas, mudah-mudahnya ya kita langsung datang ke lokasi tanya-tanya Tapi kan nggak semua pengrajin kalau kita datang baru-baru, belum tentu diterima langsung kan mas Untuk meyakinkannya, ya saya dulu awalnya itu, totok men, ya itu saya jual mobil itu, totok men langsung produksi banyak gitu Alhamdulillah, ketika langsung produksi banyak, bisa saya jual juga Awal produksi banyak itu, tiap motif saya 30, 30 tuh udah lumayan kalau di pengrajin gitu Biasanya saya tuh sampai 50 juta itu, untuk produksinya di awal Bahasanya gini mas, kalau kita nggak iklan tuh, jangkauan kita ya cuma disitu-situ aja Sedangkan kalau kita iklan tuh kan jangkauannya semakin luas Ketika orang ngetik batik, mungkin bisa direkomendasi apa, bisa dapat suges dari kita, dari batik arkanja gitu sih Budget iklan, budget produksi kalau dari awal, di awal tuh asal-asalan mas, masih berantakan itu Ini baru ketata Alhamdulillah baru setahun ini Udah ada bagiannya sendiri-sendiri, bagian keuangan sendiri, bagian iklan sendiri, bagian produksi sendiri, semuanya udah ada yang ngatur bagian akutansi Awal ya fokusnya cuma jual-jual gitu Enggak mikir budgetnya dianggarkan kemana, dipost kemana, itu enggak Kalau dulu Alhamdulillah itu, produksinya itu bisa tempo saya mas Tempo sampai, mas nih omoh, produksi sekian Saya tempo sebulan, itu bisa dulu Sama pengrajin itu makin lama makin dipercaya Alhamdulillah itu Bisa tempo, ini ambil, besok dihunter, bayarnya yang pengambilan berikutnya gitu Kayak iklan gitu kan ya mental juga ya mas ya kayaknya Orang berani iklan sampai berapa juta-berapa juta kan gak semua orang bisa kayak gitu, mungkin perlu proses gitu Belum tentu iklan gede, untung kan juga belum tentu juga kan ya Ya walaupun ada datanya segala macem, tapi kan mental orang masing-masing kan berbeda-beda sih Setelah itu pandemi, pandemi 2019 di bulan Maret ya mas Itu saya grafiknya mengalami peningkatan sampai di pandemi gelombang pertama Di pandemi gelombang pertama itu Alhamdulillah karyawan sampai 16 Bulan Januari 2021 gelombang kedua ya Penurunan grafik penjualan sangat turun terjun bebas Sampai saya harus memutuskan mengurangi karyawan sekitar 10 karyawan saya kurangin tinggal 4-6 karyawan Saya berusaha untuk survive-survive terus Dulu divisi terbanyak bagian CS Soalnya 1 CS itu dulu bisa 100 stat dalam sehari Nah itu saya mulai belajar-belajar lagi, saya ulik lagi terus Tetap saya itu mas gak nyerah buat pemasaran Terus cara iklan saya perbaiki terus Ya dari pelan-pelan gak bisa kayak waktu tinggi-tingginya itu Ada tinggi terang di bagian marketing segala macem Dulu umpama stok ada 10 ribu gitu Waktu mulai grafik turun-turun Waktu minus-minus-minus itu Becarannya yowes dijual rugi-rugi terus Walaupun iklan gak cucuk sama penjualannya Tapi yowes masih ada setok soalnya saya harus dibuang terus Kan masih mendapat uang cash disitu Ya itu buat gaji karyawan bayar iklan Bulan ini udah sekitar 18 karyawan Saya nikah di pandemi mas Di puncak-punyaknya gelombang 2 Sebelum saya nikah itu saya kena covid di SDU sekitar 14 hari Ngalami sendiri saya Awalnya dulu gak percaya mas Nah covid gak ada, covid gak ada gitu Gak bawa ke rumah sakit parut Cek antigen itu masih negatif Setelah PCR positif Waktu covid itu usaha baru turun-turunnya itu Sebelan minus mas Kan biaya iklan kan tinggi ya mas Minus sekitar 20 juta, 30 juta Selama berapa bulan ya 5 bulan, 6 bulan ada di Saya masih punya 4 karyawan tuh Kalau gak salah Yaudah saya harus nyoba-nyoba terus Kalau saya berhenti disitu Mungkin saya gak bisa tahu jalan keluarnya segala macam Kayak gitu loh mas gitu Ya mungkin ya mas ya Rezeki orang nikah ya Katanya sih Katanya kan orang nikah kan membawa rezeki Mungkin, mungkin Pemirsa kembali lagi bersama saya Rido Mahesa Dan berita kali ini datang dari seorang pemuda Yang ditemukan sudah 7 hari termenung Dengan mata hitam pekat Karena kewalahan ngurusin bisnis online nya sendiri Mulai dari fotoin produknya sendiri buat promosi Cari-cari barang jualan terbaru Ngecek-in stok barang satu-satu Semua diurusin sendiri Kini dia dikabarkan masih dalam posisi yang sama Bermenung di halaman rumahnya Lebih gampang dan murah Ngejalanin bisnis dengan Ninja Express Seller Booster Tim Ninja Express akan siap membantu Di tiap tahapan usahamu Kamu bisa fokus di usaha Kita bantu permodalannya Cari bahan bakunya Pergudangan Dan distribusi Juga promosinya Cek info lengkapnya Dan buluan daftar sekarang Wah menarik banget pemirsa Saya juga mau daftar KONOOL Saya penasaran sama toko-toko Untuk offline di Lawean ini, banyak yang buka terus bisa gede-gede, saya membandingkan diri untuk membuat toko ini, ternyata selama ini buka ya juga ada hasilnya juga. Di compare online kalau perbandingan masih jauh mas, di sisi lain di offline tuh udah bisa ya untung tapi enggak segede di onlinenya ya. Di sini Lawean ini sentral batiknya Solo, ada dua, di Lawean sama di Kampung Baru. Kalau batik Lawean tuh udah lama banget sih mas, bisa dikatakan puluhan tahun mungkin ratusan tahun ya. Bisa malah sebelum kemerdekaan, soalnya kan di Lawean tuh banyak tempat-tempat bersejarah mas, kayak gang-gang kecil, bunker, kayak gitu. Yonek, aku ngamatin itu mas, di Lawean itu kayak toko ini tuh kalau kita lewat pinggir jalan gitu kok enggak ada yang datang gitu. Tapi ya bertahun-tahun bisa bertahan semua, bertumbuh, dan itu punya karyawan, punya aset segala macam. Berarti kan mungkin bisa laku di onlinenya atau laku mungkin orang yang datang satu dua tapi kan batik tuh punya nilai yang tinggi ya mungkin ya. Makanya harganya di Lawean tuh mungkin batiknya termasuk buat kelas menang ke atas. Orang wisata-wisata ke Solo itu mungkin bisa dikatakan 95% tuh cari batik tuh ke Lawean gitu. Saya yang buka di Lawean ini mungkin bisa mendapatkan segmen itu, yang orang-orang wisatawan itu. Motif-motif lasem sih mas, di Arkanja itu. Motif lasem tuh motif-motif yang warna-warna lama gitu, kayak coklat-coklat tua gitu. Itu kan buat anak muda, orang tua, semua kalah kan bisa memakainya gitu. Dan anak-anak muda itu malah sekarang tuh suka yang motif-motif lama kayak gitu. Enggak harus warna yang cetar segala macam tuh, enggak malah warna yang simple, yang warna-warna lama gitu. Malah anak muda sekarang tuh sukanya yang kayak gitu. Kalau yang namanya batik tuh filosofinya ya ditulis, pakai canting, pakai malam, kayak gitu. Kalau print apa cap itu termasuk kain bercorak batik bisa dikatakan kayak gitu. Kain bermotif batik, ada parang, ada megamendung kayak gitu. Waktu online kita jualnya batik print. Setelah itu membuka toko online ini, kita komplit ada batik tulis, ada batik cap, ada batik print. Kalau di awalnya kita cuma fokus di pakaian cowok, slim fit, batik print. Harganya jauh, batik tulis tuh kualitas-kualitasan, terus sama cara pengerjaannya segala macam tuh ngaruh banget. Di harga batik tulis bisa sampai 7 juta, 8 juta gitu. Batik Arkanja itu batik slim fit mas, sebenarnya untuk anak-anak muda gitu ya. Tapi berusaha yang waktu itu, pakaian slim fit tuh nggak dipakai hanya anak muda, tapi dari anak muda sampai orang tua gitu. Slim fit tuh cuma itu sih mas, model bajunya ya. Kan ada yang regular fit, ada yang slim fit, ada yang regular kayak gitu sih. Harga kita menengah, dikisaran 219 ribu. Waktu SMA tuh sering nonton bola kan sama teman-teman gitu. Terus ya awal-awalnya nyoba-nyoba judi dari 10 ribu, 20 ribu gitu. Sempat jadi tambang, tambang bola. Teman-teman yang masang gitu, saya kumpulin, terus saya store ke bandar. Nah itu saya dapat untungnya dari persenan, persentase kekenan ya. Kekenan ini dalam arti apa? Pajek, pajek gitu. Kan ada pajeknya dari bandar gitu. Saya dapat potongan dari situ. Temu teman dari futsalan, dia mbasang di saya mas, sampai 3.305 ribu gitu. Terus teman saya lari nggak membayar. Terus kan saya bingung mas, waktu itu saya bingung. Yaudah, saya ikut mbasang juga. Saya mbasang, malah minus. Mbasang minus, 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 sampai 20 juta atau berapa gitu lupa saya kayaknya. Yaudah, saya nggak pulang ke rumah seminggu, cari solusi buat lunasi nutang itu. Terus bapak saya tahu, alhamdulillah bapak saya, nyari saya, terus itu nyari solusinya buat nebus kalah judi itu mas. Intinya saya nggak lari dari tanggung jawab sih. Pengen ngelunasi tapi waktu SMA ya mas ya? Waktu SMA kan sangung cuma 50 ribu, biung caranya. Sangung 50 ribu punya utang sama orang 20 juta kan biung caranya ngelunasi. Walaupun itu sebenarnya apa itu nggak ada hukumnya ya kayak tertulis segala macam, kan adu abab mas sama-sama SMA itu. Tapi kan ya tetap dari situ kan saya latihan tanggung jawab sih. Kalau ada masalah nggak boleh lari gitu. Orang tua ya juga waktu ketemu saya, itu ya bilang gitu, harus dibayar gitu. Biarnya gimana? Motormu dijual sih, biar gitu. Yaudah dijual orang tua, motor gue mas. Bapak nggak marah? Mungkin bapak saya kan BP ya mas ya? Udah tahu mungkin kalau ini dimarahin mungkin makin marah anaknya atau kasian mentalnya segala macam ya. Tapi bapak nggak marah sih. Malah bapak itu ngajarin tanggung jawab. Yaudah ngasih tau ini jangan suka nyakitin orang gitu sih. Jangan suka berbohong, selalu jujur. Terus kepercayaan itu tetap nomor satu sih kalau bapak kayak gitu. Ibu orangnya disiplin sih mas. Disiplin waktu, disiplin keuangan, segala macam gitu. Kalau dendam sama temen tuh nggak ada ya. Tapi kalau mungkin temen ada yang bisa. Tapi saya cuma merasa ini caranya gimana sih. Cuma pengen belajari di situ. Pengen niru kesuksesannya segala macam. Kayak gini gimana. Ya pengen saya lebih orangnya penasaran sama orang. Penasaran dalam arti yang positif ya. Nggak penasaran yang jelek gitu. Kalau kayak persaingan usaha sama temen segala macam tuh enggak. Ya gokarnya tuh gojek gokarnya tuh sih mas. Waktu sepi-sepi wah susah banget mas. Seharian nggak dapet gitu mas. Alhamdulillah tuh di waktu wira usaha ini saya itu mas. Air mengalir lancar. Alhamdulillah bisa berkembang pelan-pelan gitu sih. Ya naik usaha tetap naik turun-naik turun mas. Tetap lah. Tapi mungkin saya waktu di awal-awal usaha itu dapat momentum tuh ya mas ya. Alhamdulillah tuh semua saya tanya-tanya temen-temen. Terus toko-toko online yang lainnya tuh. Alhamdulillah tuh di pandem itu grafiknya malah meningkat pesat mas. Di situ saya mendapatkan modal. Mendapatkan banyak pelajaran. Sampai orderan dulu sampai 350 alamat lah. Sampai 400 gitu. Sehari ya? Sehari ya. Saya pengen tuh mas. Mulai produksi sendiri sih gitu. Ya mungkin pengen punya pabrik, pengen punya konveksi atau karmen kayak gitu sih. Lepasan saya buat anak-anak muda jangan takut ngeluarin uang untuk belajar kayak gitu. Mungkin dari ngeluarin uang untuk belajar itu dapat awasan-awasan yang sangat luas. Dapat pengalaman-pengalaman dari orang. Nah pengalaman-pengalaman dari orang itu sangat berarti dan sangat berguna untuk kita kedepannya kayak gitu. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Mahfud Fadoli, owner Batik Arkanja Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana dijawab? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton